Hai, kami dari kelompok 12, saya Cindi Giri, saya Gresyan Dolo, saya Stephanie Kowi. Di video kali ini kami akan menjelaskan prinsip-prinsip dasar dalam tanggung jawab moral. Sebelum itu, mari kita simak apa itu prinsip dalam tanggung jawab moral. Prinsip-prinsip dasar dalam tanggung jawab moral. Apa itu tanggung jawab moral? Teman-teman, tanggung jawab moral merupakan perpaduan dari dua frase, tanggung jawab dan moral. Kita akan mengawalnya dengan menelusuri arti kata tanggung jawab. Kata tanggung jawab merupakan terjemahan dari kata Inggris yakni responsibility. Dari etimologinya, kata responsibility merupakan paduan dua respon artinya jawaban dan ability berarti kemampuan. Kalau arti dua kata ini digabungkan, maka arti sederhana tanggung jawab adalah kemampuan seseorang untuk memberikan jawaban atas pertanyaan. Tanggung jawab moral mempunyai makna yang luas. Dari sisi literasi, tanggung jawab moral diartikan sebagai kemampuan untuk memberikan jawaban atau tanggapan atas suatu hal dan bertindak berdasarkan nilai-nilai etis. Tanggung jawab moral memiliki tiga unsur. Yang pertama, kecintaan, pengetahuan, dan kesadaran. Nah, kemudian kita akan membahas apa itu prinsip moral. Prinsip moral dasar ialah norma atau aturan moral yang sangat kental dengan sisi tindakan manusia. Manusia harus memiliki prinsip dasar moral, terutama untuk bertindak, apalagi sumber tindakan manusia adalah bukan hanya tindakan manusia, tapi juga tindakan manusia. Berikut prinsip-prinsip dasar dalam tanggung jawab moral. Yang pertama, prinsip sikap baik adalah prinsip moral dasar yang mengwajibkan seseorang subjek untuk mengusahakan segala kebaikan bagi sebanyak mungkin orang. Prinsip ini juga mengajak untuk mengaruhi atau mencegah akibat terburuk yang akan terjadi dalam setiap tindakan kita. Pada sisi lain, dengan adanya sikap ini, kita tidak perlu takut bertemu dengan orang lain, meski tidak dikenal, dan tidak khawatir bahwa orang tertentu akan segera mengajak kita. Prinsip ini pun harus dilakukan sejak individu, karena prinsip ini diwajibkan harus meresapi segala tindakan kontret manusia. Yang kedua, prinsip keadilan mengungkapkan kewajiban untuk memberikan perilakuan yang sama terhadap orang lain yang berada dalam situasi yang sama, dan untuk menghormati hak semua pihak yang bersangkutan. Pendek kata, perilakuan yang tidak sama adalah tidak adil. Yang ketiga, sejarah dengan etika pengembangan diri. Prinsip ini menegaskan bahwa manusia wajib memperlakukan diri sebagai sesuatu yang bermilai. Hal itu menjadi mutlak karena manusia memiliki masalah, kelebatan, dan suara hati. Setiap individu wajib menganggirkan diri sendiri. Wajib memberikan makanan diri sendiri juga karena dalam hal, dalam diri sendiri yang orang, terdapat hal yang memang harus diperhatikan. Ketika tidak mikirian, kita sering melihat bahwa terdapat juga individu yang karena kebebasannya ingin untuk memperlakukan dirinya sebagaimana ingin diperlakukan. Bangkal mereka besar untuk mengabaikan sikap kemampuan. Untuk penerapan dua tahap berpikir yang mengarah pada perilaku etis. Yang pertama, perilaku etis adalah perilaku yang sesuai dengan memandangkan sosial yang diterima secara umum. Perlaku di nilai baik, adil, benar, dan berhormat akan didasarkan sikap atau panduan dari teori etika tersebut. Namun, teori etika dapat berkaryasi dari orang ke orang, dari satu negara ke negara lain, atau dari perusahaan ke perusahaan. Contohnya, mempersilahkan tempat duduk bagi para orang tua yang tidak mendapatkan tempat duduk pada saat timis penuh. Dua, perilaku tidak etis adalah perilaku yang menurut keyakinan, perselurangan, dan norma-norma sosial dianggap salah atau tidak. Dan demikian video dari kelompok 12. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.